Usai teror ledakan yang terjadi di kantor Posek Buan Bontoala, Makassar, Selawasi Selatan, Senin Dinihari, Kapolda, Selawasi Selatan bersama Pangdam Hasanuddin mendatangi lokasi ledakan. TNI pun siap membantu Polri terkait adanya indikasi jaringan teroris yang masuk ke wilayah Makassar. Kapolda, Selawasi Selatan, Irjen Pol Umar Septono, serta Pangdam Hasanuddin, Maizhen TNI Agus Surya Bakti mendatangi lokasi kejadian ledakan pagi tadi. Setelah mendapatkan informasi terkait bahan pedag hingga ciri-ciri pelaku serta hasil analisa motif penyerangan, Kapolda Sulcer bersama Pangdam Hasanuddin membeberkan ledakan berasal dari bom berdaya ledak rendah dengan menggunakan komponen baut serta sumbu sebagai pemicunya. Sementara itu, Maizhen TNI Agus Surya Bakti akan membantu penyelidikan polisi terkait adanya indikasi jaringan teroris yang telah masuk ke Selawasi Selatan, khususnya kota Makassar. Penyelidikan ya, jadi kita tidak bisa bertabak, mana masuk ke pemanan dan sebagainya. Kita lihat kekembangan penyelidikan dari kawan-kawan dari kita dan gabungan dengan DENKUS dan BODA. Kemudian tidak waktu lama bisa bisa rumpah. Kalau kita ya tetap siaga, kita siap membantu kepolisian. Yang paling penting buat kami, TNI, ya menjaga pangkalan dan kata-kata kita. Jangan sampai juga diserah atau diganggu oleh mereka. Ini yang disini butuh bagaimana masyarakat itu membantu, bagaimana informasi terhadap informasi-informasi.